termasuk semua ketetapan yang Allah turunkan kepada kita itu semua isinya baik bahkan musibah pun yang kita lihat terasa kurang baik baik bukankah dibalik sakit ada istighfar? sakitnya terlihat tidak menyenangkan tapi ketika anda istighfar sampai sakit dipaksa istighfar sehat gak bisa istighfar dipaksa sakit supaya istighfar jadi semua datang dari Allah baik hujan misalnya kita lihat hujan ini hujannya sih baik dari Allah buka Quran surah ke-31 ayat 34 kata Allah sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang lima hal dan ini gak akan pernah dibagi pengetahuan ini jangankan pada manusia, malaikat pun gak tahu diantara makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah seorang yang mulia Nabi Muhammad SAW saking mulianya tadi malam banyak saya uraikan malaikat Jibril pun yang dekat dengan Allah nanya kepada Nabi tentang satu diantara lima persoalan ini yang pertama tentang kiamat sa'ah inna Allah indahu ilmu sa'ah pengetahuan tentang waktu pasti terjadi kiamat di Quran itu banyak yaumul akhir ada yaumul qiyamah yaumud din tapi ketika menunjuk waktu diksinya berubah menjadi saat saat itu jam kalau bahasa sekarang jam itu kan ada menitnya ada detiknya itu kata Allah inna Allah hapaqe inna harfu nasbin wa tawqidin huruf penguat penancap di dalam jiwa yang meyakinkan tan si bul isma yang menguatkan apa yang akan disampaikan dari nama atau informasi yang disebutkan wa tarfa ul khabara dan mengangkat peristiwa untuk diketahui kemudian oleh kita hukumnya ya didasarkan pada fatah membuka diketahui dibuka supaya paham kita ya jadi inna Allah ha suhuh aku yakinkan kata Allah tanamkan keyakinan ini pada jiwamu demikian cara menerjemahkan ini ilmunahu tanamkan keyakinan pada jiwamu jangan pernah ragu kata Allah indahu ilmusa'ah hanya milik Allah pertama pengetahuan tentang kiamat kapan terjadi kiamat waktunya jamnya menitnya gak ada yang tahu ya saking gak ada yang tahu ya pun malaikat pun yang paling dekat dengan Allah malaikat Jibril sampai disebut dengan rohul amin ya itu gak tahu terjadinya tapi uniknya nanya pada Nabi Muhammad tuh jadi kemuliaan Nabi Muhammad sampai malaikat turun nanya sama Nabi itu diabadikan di hadis muslim nomor hadis yang ke delapan lalu di kemudian disampaikan kembali dinukil oleh al-imam an-nawawi dalam kitabnya al-arba'in itu ya dari 42 hadis nomor hadis yang kedua ya tentang hadis Islam, iman dan ihsan itu ya kalau kita bacakan cukup panjang ya Al-Abi Hafsin Warabdil Khattabi radiyallahu ta'ala anhu kala bainaman ahlu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi sallam idtala adayna rajulun syaridu bayar dithyabi syaridu sawadis alayyura alayyata rusafari walaya'arifu minna ahadun fajalasa ilan nabi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam ya kemudian apa fa'asadu lukbatai lukbatai wa'adhaqafai la'fakhidai fa'ala ya muhammadun akhbirnya lilislam fa'ala terakhir kemudian bertanya tentang kiamat ya datang seorang laki-laki kepada nabi sallallahu alayhi sallam ya tiba-tiba orang-orang orang ini tidak kelihatan dari mana datangnya bagus putih bajunya tersisir api rambutnya datang kepada nabi tiba-tiba mengambil sabter depan sampai lututnya berhadapan dengan lutut nabi sallallahu alayhi sallam nah ini adab dalam menuntut ilmu malaikat jibril menyamar jadi seorang penuntut ilmu datang kepada nabi diantara halakoh nabi sallallahu alayhi sallam kalau mau datang kepada madris ilmu pakai pakaian yang bagus malaikat nyamar mau datang ke madris ilmu datang pakai baju yang bagus anda malaikat bukan datang madris ilmu pakai kaos oblong jadi ayo datang yang bagus pakai yang baik kemudian datang ambil sab paling depan sab paling depan itu fokusnya tinggi micnya mati kedengaran tetap fokus tinggi mau ngantuk tahan-tahan sab depan mau bikin status susah mau selfie malu kemudian anda ambil posisi yang strategis hanya untuk urusan dunianya memang dapat juga cuman fokusnya gak akan maksimal ya posisi terbaik dekat tembok kena kena kipas angin tidur aja kan selesai-selesai doa sarapan pulang baik datang kemudian bertanya pada nabi tentang perkara islam iman ihsan setelah itu nanya mata sa'ah sa'ah kalimatnya kapan waktu tepatnya terjadi kiamat nanya kata nabi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya anda kan lebih dekat dengan Allah tanya saya baik nah ini gambaran untuk juga dalam ilmah hadis ada yang menjelaskan supaya nah ini disampaikan kalimat dari nabi menunjukkan asal sanad di informasinya ini menunjukkan nabi gak ngarang-ngarang sendiri bersumber dari Allah lewat malaikat yang membawa pesan jadi nabi pun tidak tahu ya kemudian malaikat tidak tahu hanya Allah yang tahu kalau ada orang bikin isu tentang kiamat gak usah didengar kiamat terjadi tanggal sekian bulan sekian tahun sekian wah kasihan masyarakat tahun 99 itu saya digarut posisinya ada yang bikin isu kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu sebagian pasar sepi toko tutup eh gak kejadian gak kejadian begitu gak terjadi ada isu diundur tahun 2012 hangga 12 tahun 2012 kejadian juga gak akan ada gak akan ada isu-isu itu benarnya gak akan ada benarnya hanya Allah yang jawab ini kedua ghaiz ya ghaiz ghaiz hak Allah hanya Allah yang tahu tentang kepastian pengaturan cuaca termasuk hujan disini disebut ghaiz makanya tidak ada kepastian cuaca yang ada perkiraan cuaca perkiraan cuaca karena itu diatur oleh Allah tapi yang paling menarik pertama menggunakan kalimat yunazil bukan yunzil kalau yunzil rata semua hujan semua begitu hujan semua kabudu hujan banjir jadi laut semua yunazil bertahap diatur makanya unik hujan itu masya Allah sebelah sini hujan sananya enggak ya saya pernah di Tripoli waktu lagi jalan hujan bingung jerak dikit disini enggak sini hujan jadi kita tuh lihat ini ya Allah Allah Masya Allah disini enggak situ hujan batas aja begini ini enggak situ hujan ya pernah ada kejadian salah satu di Indonesia wilayah Depok di rumah dia aja yang hujan yang lain enggak lihat begini aja rumah dia hujan yang lain enggak ada pernah kejadian begitu kemudian ada yang rintik-rintik ada yang dras ada yang biasa-biasa tapi menggunakan raif raif itu segala yang mengandung manfaat kalau kita ingin meminta manfaatnya tambahkan istah dalam ilmun rahu jadi istiratha sifat yang disebut istiratha istiratha itu minta berbagai manfaat kemuliaan-kemuliaan asalnya raif jadi kata Allah saat saya turunkan dari langit saya bukan turunkan banjir saya enggak turunkan kemudian bencana bukan yang saya turunkan air airnya jernih bagus kalau jadi banjir ulah tangan manusia karena dia tidak mengatur salurannya dengan baik ada yang menghambat ada yang macam-macam saluran air dibikin bangunan-bangunan saluran air ditutup ya air apa salahnya ya air itu kan cuma turun menempati posisinya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah mengisi itu memberikan kesuburan tanah kering subur ya kan panas kemarau jadi tertutup lagi kemudian indah lagi tumbuh bunga-bunga dan sebagainya jadi kalau jadi banjir jadi macam-macam itu seungguhnya kembali kepada tangan manusia termasuk semua ketetapan yang Allah turunkan kepada kita itu semua isinya baik bahkan musibah pun yang kita lihat terasa kurang baik baik bukankah dibalik sakit ada istighfar sakitnya terlihat tidak menyenangkan tapi ketika anda istighfar sampai sakit dipaksa istighfar sehat gak bisa istighfar dipaksa sakit supaya istighfar bukankah dengan istighfar mengampuni dosa-dosa kita tidak kan selalu ada bagian dalam hidup itu yang menyelamatkan kita bahkan kata Allah diberikan adhab al-adna dunal adhab al-akbar saya berikan petunjuk pada yang masih ngayal itu dengan hukuman yang ringan saat di dunia dikasih dulu sedikit supaya sadar supaya dia ingat jangan sampai pulang ke akhirat lebih banyak menderitanya makanya pelaku maksiat kadang-kadang mengalami musibah mengalami bencana supaya sadar bahwa perbuatan itu salah ada orang terpikir berbuat maksiat kepleset dikasih peleset oleh Allah supaya sadar jangan melangkah ke sana ada yang bandnya meletus tengah jalan mau berbuat maksiat datang ke tempat maksiat belum pernah bermaksiat tiba-tiba kepleset ban meletus ada yang kemudian hatinya gelisah tak karuan ada yang tiba-tiba kedatangan tamu ada yang mengingatkan itu supaya ditegah berbuat maksiat semuanya baik yang datang dari Allah jelas ya tidak ada yang tidak tidak baik terima kasih terima kasih terima kasih